kecil tidak mesti besar lalu kita bisa letakkan kita lakukan terapi mau tidur 7 menit bangun tidur kita 7 menit ya itu sangat manfaat sekali dan kita bisa rasakan manfaatnya itu biasa setelah dua hari kita melakukan misalnya tadi malam kita lakukan peninjatan besoknya buang air terasa keruh kuning bau segala macam itu adalah proses detoxifikasi secara sempurna ya jadi caranya lihat sahabat saya benar-benar jadi kalau kita lihat bahwa seluruh organ kita terwakili dari telapak kaki kita ya maka jari-jari itu kita ibaratkan adalah kepala jadi kalau orang yang sering sakit kepala coba jari-jarinya ini dipencet lama ya dalam orang batang sapu jadi kita injek-injak jadi bukan digosok tapi kita injek nah di bawah jari-jari atau di bawah kepala itu ada leher maka garisnya ini ini adalah leher kita ya di bawah leher itu ada dada maka lekukannya nah ini ini adalah posisi dari badai kita jadi kalau kita misalnya ada masalah pada dada maka tekan di sini lama ya di bawah dada ya sahabat-sahabat ini ada pencanaan juta disini tadi lambung dan semuanya ya nah maka disini kita lamain nah ini termasuk sahabat-sahabat nabai bagi penderita diabetes maka titik ini adalah sangat punya perlahan penting terhadap penderita diabetes ya ini juga sangat punya perlahan penting yang terhadap liver kita jadi pankreas dan liver ini sangat mempunyai perlahan maka disini kita akan lamain ya berapa kali hitungan ya kira-kira misalnya kita hitung lima atau sepuluh kali hitungan satu dua tiga terus kita ulang berlang nah baru kita jalan lagi perlahan ya ketika kita sembelit misalnya mengatasin supaya buang air besarnya lancar secara langsung nah titik ini sangat punya perlahan penting ya di atas tumit sedikit nggak punya perlahan penting untuk mengatasin khusus besar kita maka disini juga elah nah baru daerah tumit ya tumit adalah titik reproduksi makanya biasanya bagi wanita yang haidnya suka sakit jual bercak merah ya tidak stabil segala macam jadi peradangan namanya daerah tumit ini bisa dilakukan terapi rutin ya jadi seperti kita jalan pagi yang kita lakukan di daerah tumit nah biasa melakukan satu minggu sebelum haid ya supaya kita merasakan manfaatnya jadi bukan pada saat ya haid ya kita langsung bisa sembuh tidak satu minggu sebelum haid Nah atau bagian laki-laki ini ada titik juga titik kesuburan titik vitalitas maka tadi kita katakan bahwa batang sapu murah meriah tapi bisa mengatasin semua masalah dalam penyakit kita ya maka kita bisa terapi rutin jadi sahabat saya ngelalu jangan sia-siakan batang sapu yang ada di rumah kita jadi lakukan ini kita lihat urutannya ya dari di ujung jari kita jalan perlahan nah terus kita jalan terus perlahan ya sesuai dengan titik yang kita rasakan tadi masalah ya kita hitung disitu lama terus kita jalan lagi perlahan lagi sampai daerah timit kita terus kita maju lagi ke depan lagi jadi posisinya kita jalan maju ya sudah di ujung kita maju mundur lagi terus jadi maju terus mundur dan kita rasakan perlahan jadi jangan terlalu buru-buru kita gerakan santai yang pasti keajaiban 7 menit pagi dan keajaiban 7 menit malam dengan batang sapu keesokan harinya bisa kita rasakan jadi jangan lupa terapi ringan tapi banyak manfaat terapi murah meriah hanya dengan satu batang sapu Insya Allah Allah berikan kesembuhan buat kita saya lagi jangan malu untuk menterapi diri kita dengan sesuatu yang murah tapi lihatlah keajaiban yang Allah berikan dibalik sesuatu yang murah tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati